Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Chelsea vs Manchester United berjalan gila dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. The Blues menang 4-3 atas setan merah lewat drama The Injury Time. Chelsea vs Manchester United berjalan sengening sejak awal. Di babak pertama, 4 gol bahkan tercipta. Chelsea sempat unggul 2-0 lewat gol Konol Garager dan penalti Cole Falmer. Namun, MU memaksakan skor imbang berkat gol Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes. Skor 2-2 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, MU memastikan kemenangannya lewat gol Garnacho. Winger Argentina itu mencatatkan brace, sekaligus membawa timnya berbalik unggul 3-2 atas Chelsea. Di masa Injury Time drama terjadi, Chelsea bisa berbalik unggul 4-3 lewat 2 gol dramatis dari Cole Falmer. Pertama lewat penalti di menit 90 plus 10. Dan yang kedua lewat sepakan keras terdefleksi. Semenit berselang, skor bertahan untuk kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat MU masih tertahan di peringkat ke-6 kelasemen Liga Inggris dengan 48 poin. Sementara Chelsea naik ke peringkat ke-10 dengan 43 poin. Selain kepada performa klub, jebloknya performa rekrutan Eric Ten Hag juga berpengaruh kepada nilai pasar mereka. Sejauh ini dari 10 rekrutan, ada 6 orang yang nilai pasarnya jeblok. Total dari 6 pemain tersebut, nilai pasar mereka berkurang 93 juta euro. Siapa saja rekrutan Eric Ten Hag di Manchester United yang nilai pasarnya jeblok. Siapa juga yang nilainya anjlok paling drastis. Nama pertama, Lissandro Martinez, 4,3 juta poster link. Lissandro Martinez bisa disebut sebagai salah satu seorang rekrutan terbaik Eric Ten Hag di Manchester United. Pemain asal Argentina itu juga sukses menjalani musim debutnya di Premier League dengan Ciamik. Ia sukses menjalani kerjasama apik dengan Rafael Varane. Namun, perjalanan mulusnya bersama sehatan merah masih terganggu cedera. Ini membuatnya sempat harus menepi sementara dari skuad United. Absennya Martinez membuat nilai pasarnya turun secara keseluruhan. Sejak berseragam sehatan merah nilai pasar Martinez turun 4,3 juta poster link. Nama kedua, Christian Eriksen. Seiring usianya yang bertambah, Eriksen mulai kehilangan posisinya di MU. Belakangan, ia bahkan harus menyerahkan posisinya kepada Kobe Maino. Kondisi ini membuat nilai pasar Eriksen terus turun. Total sejak bergabung dengan setan merah, nilai pasar Eriksen turun 10 juta euro. Nama ketiga, Casemiro. Cedera mengubah arah nasib Casemiro. Pemain asal Brazil ini kemudian tampak sulit kembali ke performa puncaknya. Dengan kondisi ini dengan usianya yang merambat senja, tak mengherankan jika nilai pasar Casemiro joblog. Sejak bergabung dengan setan merah, nilai pasar Fome asal Brazil ini sudah berkurang sebesar 17 juta poster link. Yang keempat, Mason Mount. Cedera ini membuat Mason Mount menghabiskan lebih banyak waktu untuk pengobatan ketimbang bermain. Sejauh ini, mantan penggawa Chelsea tersebut baru bermain 411 menit di Premier League musim ini. Dengan kondisi tersebut tidak heran jika taksiran nilai pasar Mason Mount turun 17,1 juta pound sterling ketika berseragam setan merah. Belakangan Mason Mount sempat tampil bagus. Hal tersebut menerbitkan secercah asa bahwa ia bakal kembali moncer. Yang kelima, Anthony. Anthony merupakan salah satu rekrutan termahal Eric Ten Hag bersama setan merah. United harus merogoh kocek sebesar 82 juta pound sterling untuk memboyong winger asal Brazil ini ke Old Trafford. Namun asa mereka jauh panggang dari api, alih-alih tampil apik. Anthony justru berkembang komedi bagi setan merah. Selain penampilan flopnya, ia juga terlibat skandal di luar lapangan. Dengan namanya yang lebih kerap menjadi bahan candaan, nilai pasar Anthony turun sebesar 40 juta pound sterling sejauh ini. Saat ini, nilai pasalnya ditaksir tinggal sebesar 24,2 juta pound sterling saja. Manchester United sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan dengan mempertimbangkan manajer Ip Whitstone, Kieran McKenna, sebagai pengganti Eric Ten Hag. McKenna yang saat ini menjadi manajer Ip Whitstone dan merupakan mantan staf pelatih di Old Trafford, telah menarik perhatian setelah membawa timnya naik ke puncak kelas main championship. Dikabarkan bahwa Manchester United melihat potensi besar dalam Kieran McKenna, dan ingin membawanya kembali ke klub sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan performa tim. Langkah ini dianggap sebagai kejutan besar mengingat ada nama-nama besar lainnya yang juga menjadi kandidat untuk posisi tersebut. Usianya masih 19 tahun, tapi Manchester United tiklai merela melepaskan tawaran 100 juta euro untuk bisa mendapatkan tanda tangan sensasi dari Portugal ini. Manchester United dilaporkan bersiap untuk melepaskan tawaran bombastis untuk gelandang potensial Benfica Jawao Neves. Tidak tanggung-tanggung demi memeluskan langkah mereka. Setan Merah disebut-sebut menyiapkan proposal tawaran sebesar 100 juta euro. Menurut dari rekod, angka itu sebetulnya masih kurang dari nilai klausul pelepasan Neves. Neves diketahui masih terikat kontrak dengan Benfica hingga tahun 2028, dan memiliki klausul pelepasan sebesar 120 juta euro. Gendati demikian, MU akan mencoba melakukan lobby-lobby dengan klub raksaksa Portugal tersebut, agar mau melunakan pendirian mereka. Man United diakini menempatkan Neves sebagai salah satu target prioritas di bursa transfer musim panas mendatang, berposisi natural sebagai gelandang bertahan. Jawao Neves, yang usianya baru 19 tahun, benar-benar menjadi andalan di lini tengah Benfica sepanjang musim 2023-2024. Manchester United diakini akan punya motivasi berlipat saat menjamu Liverpool akhir pekan nanti. Mereka punya misi menggagalkan Liverpool merebut titel juara. Manchester United akan menjamu Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu 7 April 2024, malam waktu Indonesia Barat, dalam lanjutan Liga Inggris. Kedua tim punya kepentingan berbeda di laga ini, dengan MU mengejar poin-poin untuk empat besar sementara Liverpool demi gelar juara. Terlepas dari poin-poin yang terasa lebih penting buat masing-masing, ada gengsi yang terlibat pula. MU memang tidak ikut pertarungan gelar juara, tapi punya kesempatan untuk mempengaruhi endingnya terutama buat loser pool. Jika bisa mengalahkan Liverpool lagi seperti saat di Viala FA, mereka bahkan memberikan pukulan telak buat sang rival. MU menang dramatis 4-3 atas Liverpool tengah Maret lalu, melalui pertarungan hingga babak tambahan untuk lolos ke semifinal. Diketahui, Eric Ten Hag mendapatkan bayaran sebesar 9 juta pound sterling per tahun yang setara dengan 180 miliar rupiah. Meski jumlah ini membuat Eric Ten Hag meraih pendapatan lebih besar ketimbang pelatih lain di Liga Inggris, tetapi bayarannya tetap kalah dari sejumlah pemain MU. Sebagai mana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 pemain top MU yang punya gaji lebih tinggi dari Eric Ten Hag. Mason Mount, 260 miliar rupiah. Salah satu pemain top MU yang punya gaji lebih tinggi dari Eric Ten Hag adalah Mason Mount. Pendapatannya mencapai 13 juta pound sterling per tahun, atau sekitar 260 miliar rupiah. Anthony Martial Kemudian ada nama Anthony Martial, bayarannya sama seperti Mason Mount, yakni 13 juta pound sterling per tahun, atau sekitar 260 miliar rupiah. Selanjutnya ada Marcus Rashford, dia menerima bayaran sebesar 15,6 juta pound sterling, atau sekitar 312 miliar rupiah per pekan. Bayaran Eric Ten Hag juga masih kalah dari Rafael Varane. Diketahui Rafael Varane menerima bayaran sebesar 17,68 juta pound sterling per tahun, atau sekitar 353 miliar rupiah. Terakhir ada nama Kasemiro. Kasemiro, dia menerima gaji sebesar 364 miliar rupiah. Sosok Kasemiro sendiri sebenarnya menjadi andalan Manchester United, tapi performanya menurun belakangan ini. Sang pemuncak kelasemen Liga Italia Inter Milan dikabarkan bersaing dengan Manchester United dan Aston Villa untuk mendatangkan Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo. Dalam siaran radio kiss-kiss kemarin, seperti dilansir Football Italia, seorang jurnalis dan presenter Felter Demagio mengkonfirmasi bahwa MU dan Aston Villa tertarik pada Di Lorenzo, namun juga menyatakan tekad Nerazzurri untuk mengamankan jasa back sayap kanan berusia 30 tahun itu dengan segala cara. CEO Inter Milan, BP Marota, bahkan sudah melakukan kontak dengan perwakilan sang pemain. Menurut laporan dari TMW, Inter Milan siap untuk secara formal melakukan negosiasi dengan Di Lorenzo dalam beberapa minggu mendatang. Di Lorenzo saat ini terikat di Napoli dengan kontrak relatif jangka panjang yang akan berakhir pada muslim panas 2022. Terima kasih telah menonton!